Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi bersama kita Dalam acara Podcast Istar Inspirasi Santri Tarbiatul Huda Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Di sini kita ada yang namanya tema yang cukup menarik ya Go abroad, why not? Merantau, mengapa tidak? Yang Alhamdulillah sangat cocok sekali sama bintang tamu kita kali ini Yang mana boleh diperkenalkan sendiri? Silahkan Ya baik, nama saya Ahmad Badrul Mujtaba Saya lahir di Bogor Tanggal 10 Maret tahun 2002 10 Maret ya, berarti sebentar lagi juga Ini dong, birthday ya Ya, bisa begitu lah Kalau boleh itu bisa dipanggil siapa? Biasa, panggil aja Iba Tapi ingat ya, Iba itu bukan Kayak di bahasa Indonesia biasa yang artinya Apa? Kasian gitu kan Yang maksud dengan nama Iba Bukan mengarah ke kasian itu Tapi ada singkatannya Oh, ada singkatannya Oh, Iba ini ada singkatannya Boleh di sedikit dijelasin mungkin ya? Iba Iba itu ada singkatannya yang artinya I, Incu B, Bapak A-nya Arsim Jadi, kakek Anak itu namanya Haji Arsim gitu Haji Arsim Nah, ya itulah jenis nama singkatan Iba Dikirain itu Iba Ini Banget aku gitu Bukan ya? Bukan Nama dari keluarga yang memang Oh, jadi kalau misalkan Di apa ya Disusunin itu bisa jadi sebagai Penerus keluarga ya Tadinya sih Nama panggilan itu Bingung kan Apa nih nama panggilannya Sedangkan nama panjangnya udah ada tuh Ahmad Badrul Mujitabah Nama panggilannya mau apa? Ahmad apa? Badrul apa Mujitabah gitu Nah, kalau ketiga itu kepanjangan Yaudah katanya Abah Dari Mujitabah kan Akhirnya Eh, tapi katanya kalau Abah mah ada di sini Tumang Abah Tukang roti Jadi, nanti takut bisa nama tukang roti ya Nanti takut bisa nama tukang roti Yaudah katanya Iba aja Eh, ada aja yang celetuk Iba, Incu Bapak Arsim gitu Jadi, itu memang Iba Dari panggilan di rumah Yang memang kebawa ke sini Kadang suka ada ya Misalkan namanya tuh beda Ketika di rumah panggilnya siapa Di tempat lain juga beda Misalkan kayak gitu Jadi, kalau di sini Ahmad Badrul Mujitabah Dipanggilnya Iba Mungkin untuk acara kali ini Saya panggilnya Kak Iba aja ya Iya, Kak Iba aja Kak Iba Mau dipanggil Ustaz apa? Enggak, Kakak aja Kakak aja Kan umuran kita gak beda jauh Malah kayaknya lebih muda Nah, tetap saya lebih muda lah Ya, nanti itu mungkin mengenai pengenalan Oke, mengenai tema kali ini Oh iya, tadi belum dijelasin Angkatan berapa, lulusan dari mana Sudah jelas ya Kalau lulusan, lulusan terabiatul huda Mungkin angkatan dari berapa? Ya, saya angkatan Angkatan 5 Angkatan 5 Nama angkatannya Silmu Kafah Kami lulus pada tahun 2020 2020 Sempat-sempatnya disebut jadi Angkatan Corona Angkatan pertama yang ngalami lulus pas Pas Corona ini Tapi waktu semarin wisuda Tapi gak virtual kan ya Enggak, alhamdulillah Karena kan kasihan juga ya Banyak yang wisuda itu pada virtual Oh iya, Kak Iba juga ini merupakan Ketua Marhala Ya, punya beban moral tersendiri Enggak sih jadi seorang ketua Marhala Sedangkan ngurus anak-anak itu kayak Beban pikiran gitu Pastinya beban Ada, apalagi kan Yang kita ketuai Yang kita pimpin itu adalah Teman sebaya kita Yang mana udah pada Tahu sendirilah Gimana sih kalau misalkan kita Nyuruh atau ngatur-ngatur Teman sebaya Itu gak enaknya Lebih susah ya Lebih susah lah gitu Ada ketercanggungan tersendiri Tapi alhamdulillah ya Sukses sampai lulus Alhamdulillah Bisa dipercaya gitu Beresnya Iya Boleh tau, Kak Masuk ke sini itu tadi tahun berapa? Ananya Masuk Tarhudinnya tahun 2014 Jadi masuk dari MTS ya? Enggak, dari SD Oh dari SD SD langsung Lulus masukin MTS Oh jadi kan Kalau di Tarabi Arruda ini Ada programnya Ada MTS Juga ada MA Nanti mungkin Kalau misalkan yang SMP-nya sekolah di luar Mereka kalau mau masuk ke sini Juga masuk intensif dulu ya Jadi diolah benar-benar Pelajaran dua ini Yang terutama Bahasa Arab Sama Bahasa Inggris Yang mana Dua bahasa ini Memang sangat diunggulkan Sehingga Pas ketika mereka sebelum Masuk ke MA Dia seolah-olah Masuk MA bukan Di MTS bukan Jadi intensif pelajarannya Jadi kalau Kak Iba ini Jadi bahasanya udah mahir Wah Betulah pas-pasan Kenapa sih Memilih Tarabi Arruda gitu Sedangkan banyak sekali Pondok pesantren yang di Luransanya Memang punya nama Yang luar biasa gitu Ada alasan tersendiri Ya Percaya atau tidak gitu Sebenarnya Tarbi Arruda ini Aneh masuk ke Tarbi Arruda ini Tidak disangka-sangka Oh tidak disangka Tidak direncana-rencana Tidak ada rencana Tidak ada Sama sekali tidak ada Ngedadak Tapi sebelumnya sudah tahu Tarbi Arruda itu Tidak Tahu itu pas mau lulus SD aja Lulus SD Boleh diceritain sedikit Jadi ceritanya itu gini Berhubung kan di keluarga besar Kebiasaan di keluarga besar itu Setiap anak yang sudah Lulus SD itu Harus melanjutkan ke Pondok pesantren Oh jadi memang Suatu keharusan dari keluarga Keharusan Cuma Tidak keharusan sih Tapi biasanya kayak gitu Kalau misalnya ada satu anak Yang misalnya mau Sekolah biasa PP gitu Ya tidak apa-apa Cuma biasanya kayak gitu Habis lulus SD Langsung ke pesantren Nah Sudah gitu kan Ya karena aneh tahu Kebiasaan di keluarga seperti itu Ya mau gak mau dong Yaudah deh Gak apa-apa Mas pemesantren ini Nah Dari SD itu Dari mulai kelas 3 Kelas 4 Sudah tahu nanti bakalan pesantren Dan pesantren yang Akan dituju itu adalah Umul Kuro Oh umul Kuro Umul Kuro Kenapa umul Kuro Sebab Aneh punya banyak Bibi Mamang Yang lulusan sana Mungkin ustad-ustad Yang di Tarhud ini pun Yang pindahan dari umul Kuro Pada kenal lah Bibi sama Mamang Nah sehingga Wah disitu Mingkirnya Disana enak kali Ada Bibi Ada Mamang Jadi kalau ada apa-apa Tinggal bilang aja Nah udah gitu Udah Kayak udah fix aja Waktu SD itu Rencana Mau ke umul Kuro Pas Ngedeketin ke Lulus Lulus SD kelas 6 Akhir lah gitu Mamang Yang di umul Kuro itu Bilang Bahwa Di umul Kuro itu Ngewajibin Santri-santrinya Buat berbahasa Bahasa Arab Bahasa Inggris Nah Waktu aneh Nyangka bakal ke umul Kuro Itu gak Gak nyangka di Pesantrin itu Harus pakai bahasa Arab Bahasa Inggris Setahunya Udah bahasa Indonesia Bahasa Sunda pun Boleh gitu Nah sama sekali Gak tahu harus pakai Bahasa Arab Bahasa Inggris Nah tapi Pas deket-deket Ke Lulusan SD itu Mamang bilang Oh disana mah Harus pakai bahasa Bahasa Arab Bahasa Inggris Wah Terus Kalau misalnya Gak pakai bahasa Arab Gimana Ya dihukum Waduh Hage tuh disitu tuh Soalnya Tahu dari awal Gak pakai bahasa Malah tahu Terus gimana Nanti Kalau misalkan Masuk ke sana Gitu Udah belajar lama Gitu Gak pakai bahasa Ya udah Dihukum Katanya Terus buat anak baru Gimana Anak baru dikasih waktu 6 bulan Sama kayak disini kan Satu semester doang Disini juga Satu semester Dari situ mikir Aduh Mikirnya gimana ya Kayak ngedon gitu lah Gitu pesimis Seorang Iba gitu Yang Domisili di kampung Anak kampung Pokoknya Harus Semua permainan kampung Keser yang di kampung Dilakuin lah gitu Harus Ke Apa Ke suatu tempat Yang ngeharusin Bahasa asing gitu Bahasa Wah udah pasti Ini mah jadi langganan Dihukum Mikirnya kayak gitu Mikirnya Hukum Hukum Takut dihukum Soalnya Aneh tuh Orangnya Takutan Takut Sangsi Gitu lah Takut kena hukum Kena sanksi Aduh Gimana tuh Dari situ Coba bilang ke ibu Bilang ke ibu Bu Ini ke dekat-dekat Lulus ya Lulus SD Bu Gimana kalau misalkan A Gak jadi Gak usah Sander ke Umur Kuro Kenapa emang Ada bahasanya Nanti kalau misalkan Jadi pesantren Nanti jadi tukang dihukum Bagian bahasanya Kata ibu tuh Oh ya deh Gak apa-apa Gak harus ke Tarhuj Lagian Buat modifin Buat ngekiriminnya Dari rumah ke itu tuh Jaraknya lumayan jauh Ya udah gak apa-apa Tapi Harus mesantren ya Mesantren Dimana tuh Bentar Nyari Nyari-nyari lah gitu Cuma gak Sengaja sih Keliling-keliling buat nyari pesantren Enggak Semuanya ber Berjalan Berjalan dengan sendirinya Dengan sendirinya lah gitu Nah terus Waktu di SD itu Kebetulan Enggak kebetulan sih Anneta punya temen Yang mana temen ini dekat Ampe sekarang Gitu Ampe sekarang ya Mulai dari kelas 1 SD Cowok apa cewek? Cowok lah Cowok Nah Dari kelas 1 SD Ampe Mau lulus itu dekat lah Kita kalau misalkan Dikasih kelompok sama guru Best friend ya Biasa bisa dibilang gitu Best friend Bestie ya Kalau sejaman sekarang Bahasanya bestie Bila kan Lahir yang tahun Nah namanya itu Si Akmal kan Akmal Oh iya Oh Akmal Taufik Akmal Berkat ini Kalau misalnya Akmal nonton Salah satu syariatnya Berkat Akmal ini Aneh bisa ditarun Kayak gini Waktu itu tuh pas Mau lulus SD Kita Ngobrol kan Mau lanjut kemana Mau lanjut kemana Sampai akhirnya Aneh nanya ke Si Akmal Mal mau lanjut kemana Oh aneh ma Mau pesantren mbak Kemana Ke Cikerta Kebetulan Pimpinannya tuh Teman bapak Si Akmal tuh Jadi Almarhum abis itu Teman bapaknya Akmal Oh gitu Nah tadi Kembali ke awal Berhubung aneh dekat Sama si Akmal ini Sering bareng Satu kelompok bareng terus Di kelas bareng Yaudah Coba Minta Formulirnya Oh nanti dibawain Dibawain tuh formulir Kasih Ini ibu Kasih ke ibu Ibu Si Akmal mau pesantren Ke pesantren ini Ini formulirnya Coba dilihat-lihat Gitu Sama ibu Dilihat-lihat Oh nanti dah Coba kita survei Surveilah Ini saking Saking gak niatnya Aneh buat Ketaruh di ini Sampai-sampai yang survei Udah ibu bapak aja Jadi Pak ibu gak ikut Nerima jadi aja Udah gitu Kan biasanya Kalau misalnya Anak-anak sekarang Mau pesantren Ikut kan Ngeliat gimana Keadaan pesantrennya Ini emang enggak Cuma orang tua aja Berdua kesini Udah gitu Sengah-sengah orang tua Oh ini mah Kalau bisa dibilang Unik-unik sebenernya Cerita ibu bapaknya itu Ini kehidupan yang unik Unik Kalau bisa Dia omongin mah Orang tua Surveilah ke pesantren Udah pulang tuh Pulang Pertanyaan pertama Yang ditanyain ke orang tua Apa coba Bu Pak Di sana pake bahasa gak Gitu Ya masih tetap nanyain bahasa Karena memang menjadi Kayak Beban Saking gak maunya berbahasa Soalnya tadi udah pesimis Pasti nanti Jadi tukang dihukum Jadi bahan hukuman Bu Pak disana pake bahasa gak Wah enggak Kata ibu bapak itu Enggak Enggak Oh bagus atau kalau gitu mah Udah tuh Masuk Udah ya Enggak belum Belum Udah gitu Kan tadi yang pertama tuh survey Terus kita daftar aja Nah daftar yang kedua tuh Ana ikut Baru ikut Kesini Ikut pun itu Kan Kayak orang mah ngeliat kobongnya Liat kamar mandi Makan gimana Itu Ana ikut kesini Cuma di kantor Ngobrol-ngobrol Masih inget sama Kak Acep Sama Kak Acep Yang ininya Yang nerima tamunya Ngobrol-ngobrol Yang ditanyain juga apa coba Bukan Belajarnya kayak gimana Mennya kayak gimana Disini ada Suka main putsal gak Gitu Disini bisa Biasa main putsal gak Oh ada Ada Soalnya waktu itu Ana ikut bisa dibilang Suka putsal lah gitu Ampe beli sepatunya Yang namanya juga cowok kan ya Itu saking Kayak Kayak ganiat lah Kalau dilihat-lihat Dan itu dulu Oh ada katanya Udah tuh abis dari Pendaftaran itu ke kantor Langsung pulang Gak ke kobong dulu Gak ngeliat-ngeliat lu Gak langsung pulang Langsung pulang Langsung pulang Setelah sekian lama Nah selesai lama Lulus SD Dapet tarabiat Akhirnya masuk lah Nah masuk lah Ke pesantren ini Nah Di awal masuk pesantren ini Udah tuh Sudah persiapan Sudah dibawain Di malam keberapa Gila gitu Gak kurang tau Anak kapannya gitu Tapi belum seminggu Atau belum lima hari Malah gitu Di pesantren ini Kita kumpulan tuh Satu kelas tuh Anak baru kelas 1 Waktu itu Masih inget di Lantai 3 Lantai 3 ya Sebelah kiri Oh sebelah kiri Sebelah kiri Kita dikumpulin Satu kelas Ada kakak kelas Kakak kelas Satu orang Kakak kelas itu Berdiri di depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Biasa nanya-nanya Gimana sih ke anak baru gitu Nah jadi Abis bahasa-basi segala macam Ikutin ya Kata kakak kelas tuh Ngambil piring Bismillahirrohmanirrohim Ikutin Bismillahirrohmanirrohim Sambil nunjukin piringnya Sohnun Sohnun Bilangin Sohnun Sohnun Plet Ane di dalam hati Ini apaan Ini apa Ini apa Piring Nah Sohnun tadi itu bahasa Arabnya Dan Plet bahasa Inggrisnya gitu Dalam hati Hah Kok ada bahasa Arab Ada bahasa Inggris sih Nah dari situlah Ane tau bahwa Ditaruh di ini ternyata Memakai bahasa Memakai bahasa Pake bahasa Aduh kaget kan disitu Itu sempat ada rencana Oh ya Allah disini ternyata Pake bahasa Udah pengen keluar aja Nah Mulai dari tau di Tarhud ini Pake bahasa Aduh ini mah Gimana tuh pake bahasa Udah segala keperluan udah dibayar Gitu Nah Ane mikir lagi Lagian kan Ane Gimana ya orangnya tuh Anaknya tuh segan lah gitu ke orang tua Takutnya nanti kalau misalkan Ane bilang mau berhenti gitu Malah dimarahin gitu Malah dimarahin Coba menjalani Apa yang udah jadi jalan kita Gitu Dari situ Udah Jalani hari ke hari Bulan ke bulan Oh ternyata mulai terbiasa Oh ternyata bahasa tuh Enggak seburuk yang dipikirkan Oh iya jadi kadang Yang tadinya beban pikiran Oh bahasa tuh ternyata Bikin beban diri kita Karena kita berbicara Sepake bahasa Ternyata memang Bahasa itu menyenangkan Iya Ya juga manfaatnya juga banyak Kalau bahasa anak santrimah tuh Aldugotu ta'zul mahadina Bahasa itu adalah Mahkotanya pondok Nah itu kan Selama beberapa tahun Di pondok pesantren Tarbiatul Huda Yang tadinya Beban bahasa itu Ada dalam Kaiba Sedangkan ketika masuk itu Ternyata memang ada bahasa Itu pasti ada rasa Yang gak betah dong Nah gimana sih caranya Biar mengantisipasi Biar ketika kita gak betah tuh Kita bisa membetahkan diri lah Setidaknya sampai lulus gitu Jadi intinya kita harus Pertama harus nimbulin Motivasi dulu dari diri kita Motivasi Motivasi dari diri kita Mata Kaiba ini apa Nah Sebagai mana kata salah satu ustadzannya tuh Motivasi itu ada dalam diri sendiri Jadi setiap orang punya motivasi Masing-masing Setiap orang punya motivasi Nah gitu Misalkan Ada tiga orang Si A, si B, si C Nah dari ketiga orang ini Mereka Pasti gak punya Apa Gak memiliki motivasi yang sama Misal Berasal dari keluarga yang Dibilang kurang mampu Sehingga dengan susah payah Orang tuanya Ngumpulin buat Pendaptaran Keperluan Sehingga masuklah si A ke pesantren Nah dari latar belakang itulah Si A punya motivasi Wah Aneh masuk ke pesantren ini Gak gampang Orang tua Aneh Harus susah payah dulu Buat ngebayarnya Buat masuk ke pesantren ini Oleh karena itu Masa sih Aneh harus bikin kecewa orang tua Aneh Aneh harus bener-bener disini Nah gitu Itu motivasi si A Dari orang tuanya Karena latar belakang kayak gitu Terus si B Latar belakangnya misalnya di Waktu SD Misalkan kita ngomongin Mulai masuk pesantrennya di MTS lah gitu ya Waktu SDnya misalkan di AT Suka ini Mainnya sama perempuan Misalnya main sama perempuan Jadi Seolah-olah dirinya tuh Gak bisa hidup tanpa perempuan lah Harus ada Cewek terus gitu lah Harus ada hubungan aja terus Kalau bahasa anak bener Aku tanpamu gitu Gak betah kalau misalkan jomblo tuh Nah dikarenakan Latar belakang si B ini Kayak gitu Makanya Pas masuk pondok Wih ngeliat Misal Ini mah misal ya Misal ya Ngeliat Wah ada santri Tapi gak jarang kok ada juga Permisalan ini Kenapa aneh ambil Karena banyak pengalaman lah gitu Yang dapat diambil Dia masuk pondok Liat ada Santri cantik Anak Kiai Wah katanya Kalau misal mau hubungan sama dia Harus misal Apal kitab bapak Apal kitab bapak Wah Buat dapetin dia Berarti anak harus ngapalin Nah Tadi tuh udah motivasi yang beda tuh Jadi motivasi ya Udah jadi motivasi kan tuh Motivasi A Sama si B Udah beda Terus Si C misal Si C Dikarenakan dia Berlatar belakang dari Keluarga yang Dibilang mampu Punya kakak Orang tua Yang sukses Misalkan itu pada berhasil gitu Nah Mau gak mau Si C ini Harus Sama atau enggak Lebih Kalau bisa lebih dari keluarganya tuh Lebih dari bapaknya Lebih dari Orang tuanya lebih dari kakak-kakaknya Gitu Sehingga Wah Kalau misalkan aneh pengen lebih dari mereka Makanya harus sungguh-sungguh nih di pondok Gak bisa main-main Gak bisa males-malesan Nah Kalau Kak Iba ini termasuk kategori yang A B apa C ini Apa ketiga Apa ke Kayaknya lebih kecandung ke yang B ya Karena kan wajah rupawan Banyak 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 apa kaum hawa yang Kak Iba Masya Allah Udah mau pintar Tampan putih lagi Apalagi di pondok Tarbiya Suda cukup Familiar ya Namanya juga lulusan Terbaik Oh ya Kak Iba ini juga lulusan terbaik Alhamdulillah Ketika di pondoknya itu Merupakan Sebagai Dari bagian bahasa Jadi cukup unik ya Bener Masuk ke pondok itu Gak mau masuk pondok Yang ada bahasanya Sedangkan ketika masuk pondok Bisa menjadi bagian bahasa Itu Gimana Nah itu salah satu hikmahnya Nah itu salah satu hikmahnya Nah dari Perjalanannya mulai tadi Mulai dari Mau masuk pondok Sampai ke masuk pondok Sampai sekarang pun Itu tuh hikmah dari Yang awal itu Banyak hikmah dari yang awal itu Hikmah ya Masya Allah ya Jadi Boleh ngomong bahasa Dikit mungkin Oke selamat Apa terserah Ngomong bahasa Yang penting Bermanfaat Silahkan Tadi Nah Harun Sa'id Ismi Ahmad Barul Mujutaba Anak Qadim Min Bugur Takhor Rujutu Min Hazal Ma'ad Kodros Sanah Isyri Na'alaf Wa Isnani Wa Isyrin Luar biasa Tentunya cukup mahir lah Ya tadi setelah Bagian bahasa Juga Kak Iba ini kan Ikut dari program Tahfiz yang ada Di Tarbiatul Huda Nah Ikut program Tahfiz ini memang Kemauan dari diri pribadi Atau memang dari Orang-orang menginginkan Sebenarnya Ngobrolin tentang Tahfiz Ini unik juga nih Unik juga Anak tuh Mulai ngapalin Quran Enggak pas masuk Tahfiz Bahkan sebelum ada Program Tahfiz Anak udah ngapalin Quran Oh jadi memang Udah Udah ngapalin Quran Anak mulai ngapalin Dari kelas 2 MTS Dari kelas 2 MTS Sedangkan program Tahfiz Kurang lebih ada Programnya tuh Anak kelas 4 Gak selama 4 MTS gitu Nah jadi Mulai ngapalin Dari kelas 2 Cuma Itu tadi berhubung Gak ada programnya Jadi gak terkoordinir Gak keurus Jadi ngapalin semau Jadi semau Jadi semau Tapi kalau Pernah denger ya Saya juga pernah tahu Ngapalin kan semau Tapi Kak Iba ini Pernah ngapalin Sulat Al-Kahfi Yang begitu panjang Dalam satu malam Itu bisa luar biasa Saya aja Kalau ngapalin Sulat Al-Kahfi Sehari bulat balik Itu aja Itu aja Iya itu bulat balik Kak Iba Kok bisa kayak gitu Ada rahasia tersendiri Atau bahkan Pak kayak gimana Sebenarnya itu masih ada Pendorong yang lebih Ada dorong yang lebih Kenapa bisa kayak gitu Jadi ceritanya itu dulu Kelas Kelas 5 M.A Gak salah tuh Kelas 5 M.A Ada lomba Oh ada perlombaan Ada lomba Di pesantren Cinta Rasul Waktu itu tuh Nah Salah satu Cabang perlombaannya Itu ada Tahfiz Nah tahfiznya itu Tingkatan surat Al-Wakiyah Sama surat Al-Kahfi tadi Nah Ane dikasih Ada lomba itu Hari Jumat Hari Jumat Dikasih tau Dikabarin ada lomba itu Hari Jumat Sedangkan lombanya hari Ahad Hari Minggu Cuma dua hari tuh Sedangkan Ane dua surat itu Belum hafal sama sekali Dua surat itu belum hafal Ane bilang ke pembiminya Aduh gimana tuh ini Belum hafal sama sekali Udah gak apa-apa Sarat aja gitu Pembiminya bilang gitu Udah gak apa-apa Nanti gak bisa jawab juga Gak apa-apa Ini mah sayang aja Udah daftar Udah daftar Uang pendaftaran udah ada Yaudah kayak gitu Kalau gitu mah Nah dari situ Ane mikir kan Ah masa Ngikut lomba Gak ada persiapan Mau gak bisa jawab sama sekali Gitu Masa gitu amat sih Nah dari situ On-Geder tuh Mikir Surat Al-Kahfi dulu apa Al-Wakiyah dulu gitu Ah berumah Al-Wakiyah yang agak pendek Udah Al-Wakiyah dulu Mulai Al-Wakiyah itu dari Jumat Mulai Gak apa-apa Nah ternyata surat Al-Wakiyah yang dikira pendek Dikira gak bakalan lama gitu Eh ternyata lumayan agak pusing Lumayan itu ada ayat-ayat yang inilah gitu Mutasabihat Gitu Jadi Ketukar mulu Sampai akhirnya Hari Sabtu Tuhan itu dua malam Dua malam Sampai hari Sabtu baru beres Surat Al-Wakiyah tuh Sedangkan ini Al-Kahfi belum Waktu mepet Waktu mepet Nah hari Sabtu Mulai berangkat tuh Ke pesantrennya Itu di mobil Di mobil dulu gue masih inget tuh Ada yang muntah lagi Ya udah saya juga pernah ikut ya Karena memang kan lombanya tuh di cinta rasul Daerah mobil yang Kita berangkat Ini ceritanya luar biasa ya Bisa jadikan perjuangan lah Berangkat di mobil Rasbak Yang terbuka atapnya Kemudian cuaca Cuaca daerah sana panas Macer Lagi di mobil itu Ada Ada Kompor Ada gas Ada galon Udah kayak Desak-desakan Dan disitupun ada yang muntah ya Ternyata Memang itu suatu perjuangan Yang Alhamdulillah Akhirnya dan hasilnya Mendapatkan juara Itu juga Suatu prestasi yang luar biasa Oh iya tadi Al-Kahfi itu belum sempat kebahas Bisa gitu Satu malam Nah Sampai akhirnya itu kan Berangkat ke sana tuh Di atas mobil Ini buka Quran Ngapalin di atas mobil Terus ngapalin Setelah Al-Kahfi Yang udah diulang-ulang Terus Sampai Nyampe ke sana Pas udah nyampe Di pondoknya Buka lagi Kan kebetulan Dibeliin Quran kecil Mesen waktu itu Ke bapak Ah mau ngapalin Quran Maaf depan Beliin Quran kecil Quran saku Yang bisa dibawa kemana Dibeliin sama bapak Kepake waktu itu Oh disana udah nyampe Terus ngapalin Lagi duduk Orang-orang lagi pejajan Ngapalin terus Soalnya ngejar waktu kan Ini sedangkan nomba besok Gitu Terus Ngapalin Orang-orang kumpulan Jadi Perokilan dari pondok lain Kumpulan di suatu lapangan Ada acara lagi Ane bilang ke Penang jawab ke ustadnya Waktu itu Karawit Karawit Penang jawabnya Karawit Ane izin Ini belum hafal Katanya itu Ijinnya gak ikut ini Ya gak apa-apa Nanti diizinin Di situ diizinin Di tenda Waktu di tenda Ngapalin Malam-malam tuh Terus ngapalin Ampe anak beres acara Ane masih ngapalin Anak Ampe udah Orang-orang Temen-temen udah Tidur Terus tetep ngapalin Sampai akhirnya Ane udah lumayan yakin Sama hafalan gitu Udah Gak mogok-mogok lagi Waktu itu gak kerasa Dilihat jam Udah jam Dua Jam dua Jam dua malam Sedangkan besoknya Itu aneh Terus aja Ngegedar Sampai akhirnya Besoknya lomba Dan setelah hasil perlombaan Dan lomba itu Alhamdulillah Lumayan Dapet ketiga Dapet posisi ketiga Dengan Jangka waktu yang Sangat mepet ya Jadi menunjukkan kepada kita Kalau misalkan Kita punya tujuan Yaudah kejar aja tujuan Gak usah mikirin Ini gimana Pokoknya Kita fokus sama tujuan kita Apapun masalahnya Apapun rintangannya Kita harus Ingat Kita punya tujuan Karena apa Aneh punya prinsip Oh punya prinsip Ada prinsipnya Ini prinsip Enggak ngikutin Kesiapa-siapa Gak nyontok kesiapa-siapa Prinsip diambil dari Pengalaman hidup pribadi Dari pengalaman hidup Gitu Sebab prinsipnya apa Punya tekad Harus nekat Oh jadi Punya tekad Harus nekat Tekadnya Tadi juara betul nekat Kan kita punya tekad nih Gak mau Lomba Udah begitu aja Tanpa ada persiapan Masalah lomba Ditanya gak bisa ngejawab Kan kayak gak ada tanggung jawab Banget kan Nah itu tekad Harus nekat Nuh nekatnya tadi Di atas mobil Ngapalin Baru nyampe Ngapalin Sampai malamnya Sampai jam 2 Masya Allah Luar biasa ya Nah ngebahas dari tekad Dan tekad jati Itu pasti nanti Ngejalurnya ke cita-cita dong Nah kalau boleh tau Punya gak sih cita-cita Ya pastilah Setiap orang punya cita-cita Mungkin dari cita-cita Kayibat ter sendiri Boleh tau Sebenernya Kalau ngobrolin Tentang cita-cita Aneh pribadi Bingung Nanti mau jadi apa Di masa depan Kok ada gitu ya Orang yang masih bingung Sama cita-citanya Sedangkan cita-cita itu Apa yang akan dia laksanakan Dan di kemudian hari Dan bingung Sampai saat ini Cita-citanya apa Soalnya Aneh pernah nih Nanyain tentang cita-cita ini Kalau meraham Abi Aneh saking bingungnya Aduh Nanti Aneh tuh Di masa depan Mau jadi apa nih Bingung Kebeneran kan Alhamdulillah Aneh tuh dulu Dekat sama beliau Gitu lah Dekat sama almarhum Waktu Mejitin sama beliau Mejitin beliau Nanya tuh Abi Kira-kira nanti Iba Abi selurus dari sini Eh Bukul gitu Kira-kira Cita-cita yang cocok buat Iba apa ya Gitu nanya Kak Abi Saking bingungnya Bingungnya Minta saran lah gitu Siapa tau nanti Kalau misalnya Abi ada gambaran Oh Iba mah cocoknya Jadi ini Aneh ngikutin sarannya Gitu Nah dari situ Gimana jawaban Abi Yaudah Bak Sekarang mah Ikutin aja alurnya Apa yang udah jadi Jalannya Jalanin Gitu Makanya dari situ Aneh gak terlalu Merisaukan lah Tentang cita-cita mah Ya kita Berjalan sesuai alurnya aja Berjalani sesuai alur ya Kalau buat Hobi itu Pasti punya hobi lah Hobinya itu boleh tau Hobi Hobi yang untuk saat Sekarang Ngoleksi Ngoleksi Masih sama sih Masih sama Apa Main game Main game Apalagi di jaman era modern Seperti sekarang Game online tuh banyak Itu mah gak bisa Di toleransi lagi Emang udah Dari kecil Dari kecil Dari Bah dari Ampe Waktu kecil tuh Main Kalau kan ada Suka ada rental PS Waktu jamannya rental PS Kalau misalnya lagi main PS Baru main Baru megang gitu Dipanggil sama Teman Bak Dijemput bapak Suruh makan Sampai digituin Sering malah Sering Jadi hobinya tuh Main game Kalau buat Idola K.I.B. ini Pasti dong punya idola Tentang idola ini Ini juga punya beberapa Orang yang Dikagumin Dan anak pun Ingin seperti beliau Beliau Nah ini bisa Termasuk Bisa dikatakan dengan Cita-cita gak Kalau misalkan kita punya Orang yang dikagumin Dan ingin seperti beliau Ya bisa jadi sih Bisa jadi ya Bisa jadi Bisa jadi Banyak Terutama di kalangan ustad Kalangan ustad Lebih ke jalur religi Lebih ke jalur religi Soalnya Ya Anik melihat Potensi diri Di diri Anik Ya Lebih ke jalur itulah Sebagaimana kita udah ketahuan masing-masing Kan tiap orang punya potensi masing-masing Dan anak lihat Jadi Cita-cita ini lebih ke jalur religi Ini mengenai Karir Kayu Bayang berikut ini Ini kan merupakan Suatu hal proses yang luar biasa Yang Kayu Bayang ini akan belajar Ke daerah Timur Tengah Ini kalau boleh tahu prosesnya Melalui jalur beasiswa Atau jalur mandiri Sebenarnya aneh Bisa masuk ke Universitas Al-Azhar Yang insya Allah Bentar lagi akan berangkat Itu mohon doanya Semuanya Bukan jalur beasiswa Oh jadi bukan jalur beasiswa Bukan Sebab Al-Azhar Ngasih Jatah beasiswa Buat Indonesia itu 80 lah gitu Oh jadi Al-Azhar itu ngasih kuotanya Cuma 80 Dari seluruh Indonesia Ya Seluruh Indonesia Di gaur tuh Sebenarnya 100 sih 100 Cuma 20 20 nya tuh Dihususkan untuk Suatu pesantre yang khusus Jadi Ada satu pesantre khusus 100 kuota dari Al-Azhar Yang memang 20 di khususkan Yang 80 lagi umum Sedangkan saingannya tuh banyak Ya sedangkan yang waktu itu Yang Apa Daptar buat ikut Serta tes itu ada 5000 orang Ada 5000 orang Yang masuk Cuma 80 Yang dapat beasiswa full Nah Jadi kalau Jalurnya mandiri Mandiri gitu Itu pun mandiri Ini Gak semata-mata kita Punya uang Bisa masuk Gak begitu aja Gak begitu aja ya Meskipun Mandiri Tapi Kita nih Khususnya yang Lolos Tapi bukan Beasiswa full Itu tetap Ngelewatin Ujian tes yang Masya Allah Jadi ada Ujian tesnya ya Kalau misalkan kita Gak lulus ujiannya Nih nanti bisa lolos Atau Gimana Gak Gak bisa Meskipun kita punya uang Buat Pembiayaan Segala macam Tapi kita gak Lolos di ujian itu Gak bisa Gak bisa berangkat Yang Alhamdulillah Kayibah ini Bisa lolos Sehingga berangkat Oh iya Berangkatnya kapan? Insya Allah Hari Ahad sekarang Hari Minggu sekarang ya Yang mudah-mudahan Berkah selamat perjalanan ya Ini insya Allah Ini insya Allah saya nyusul lah Kesana Amin Amin Semakin banyak alumni Terbiadul Huda Ini suatu prestasi yang membanggakan Salah satu alumni Terbiadul Huda Yang bisa belajar Di Cairo Al-Ajhar ya Persiapannya Dari sekarang Mungkin ngafalin apa Buat persiapan berangkat Paling packing Packing Nyiapin bareng Soalnya kan kita Akan merantau Sesuai dengan judul kita Merantau yang cukup jauh Yang kata Nabi itu Tuntutlah ilmu Walaupun ke negeri Cina Jadi kita memang Kalau belajar itu Ya gak usah Nanggung-nanggung Merantau Merantau Gak usah Gak usah pikir-pikir Mengapa tidak Why not Nah dari Setelah usai Beres Pendidikan di sana Rencananya itu apa? Rencana Abis Rencara deket Sehabis lulus lah Gitu ya Abis beres Dari sana Paling Insya Allah Kembali lagi ke Tarbiatul Huda ini Tetap ya Walaupun kita udah sukses Sesukses apapun kita Sehebat apapun kita Tetap kita gak boleh Ngelupain yang namanya Alma mater Asal kita Ya luar biasanya Ini pesan buat Santri-santri Tarbiatul Huda ini Punya pesan gak Untuk Bisa ngikutin karir Kaiba atau bahkan Ya Sebagaimana yang udah Disampaikan tadi Selah-selah kita Ngobrol gitu Pesannya Jalani Apa yang telah Menjadi jalanmu Jalani Jadi gak usah Banyak ngeluh ya Kita Udah masuk ke Pesan terina pun Ini udah bukti Menjadi jalan Kita gak usah Ngeluh Gak usah banyak Alasan apa-apa Udah jalani aja Jadi syukuri Nikmati Dan jalani Syukur tentang Apa yang terjadi Nikmati aja Apa yang terjadi Jalani aja Apa yang terjadi Samping menjalani itu Jangan kebanyakan Main-main juga Harus serius Tadi kan Harus timbulin Motivasi dari Dalam diri sendiri Supaya kita tuh Bener-bener disini Gak cuma menjalani Yaudah aja Menjalani gitu Terus tetap maksimal Nah perasaan Kaya bayi ini kan Pasti jauh dari keluarga Jadi orang-orang Tersayang Perasaan jauh dari Keluarga itu Perasaannya gimana sih Pastinya sih Sedih Sedih sekali Di samping Ada senangnya Bisa berangkat Buat nuntut ilmu Ya mungkin Banyak orang yang Memimpikan Buat belajar disana Juga kan Banyak sekali Di samping senang itu pun Ada sedih juga Bisa meninggalkan Orang tua Meninggalkan Orang-orang terdekat Sayang Tapi yang itu Tadi kak ibu bilang Punya nekat Nah tadi balik ke prinsip Balik ke prinsip Karena kan Aneh pengen Jadi seperti orang-orang Yang tadi dikagumi Gitu Maka harus nekat Sekali lagi dong Pesan buat temen-temen Taruh channelnya Boleh Taruh channel Iya pesan-pesan gitu Ya Terus Apa Kembangkan Akun ini Gitu Supaya Terus Lebih terus Berkembang lah Kedepannya Dan buat pesan-pesan Santri-santrinya itu Apa Pesan-pesannya Kita harus selalu belajar Kita harus istiqomah Gak boleh menyerah Atau bagaimana Ya itu tadi Yang tadi ya Nah Jalani Apa yang sudah menjadi jalanmu Ya Masya Allah Luar biasa Perbincangan kita Pada siang hari ini Yang Begitu panjang Lucu Kocak Unik Yang disatukan Yang menjadi Sebuah perjalanan Dari seorang Kaibah ini Yang kita sama-sama doakan Mudah-mudahan Perjalanannya nanti Sama Allah Dijalan Apa Dilancarkan Juga mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Tentunya juga Setelah nanti Mendapatkan ilmu yang bermanfaat Akan kembali lagi Ke Tarbiatul Huda Dan mengembangkan Kembali ilmunya Di Tarbiatul Huda Oke terima kasih Terima kasih Kak Iba Atas waktunya Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Rekan-rekan semuanya Yang telah menyaksikan Acara podcast Istara kita kali ini Jangan lupa Tetap like Subscribe And comment Dari akun channel kami Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi